Kembali di kompas petang saudara, Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto membenarkan ada tekanan terhadap kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di salah-salah konsolidasi tim pemenangan Ganjar Mahfud di Jakarta, Hasto mengamini adanya upaya untuk melemahkan gerakan bakal Capres dan Cawapres, saya koreksi, gerakan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Hasto menyebut dirinya dan sejumlah pendukung Ganjar Mahfud lainnya mendapat tekanan dari pihak tertentu, usai mengkritik Presiden Jokowi Dodo. Tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan, kalau kita lihat Mahkamah Konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga judikatif, apalagi yang lain. Bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai siknyal-siknyal itu sudah ada. Kita masuk ke menu utama kompas petang saudara. Belum mulai masa kampanye, isu dugaan kecurangan pemilu justru mengemuka. Ketiga pasangan calon Capres-Cawapres juga melempar isu dugaan kecurangan. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Isu kecurangan berembus kencang setelah Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, mewanti-wanti potensi kecurangan dalam rangkaian pemilu. Dalam pidatonya, Megawati menyebut, rakyat jangan lagi diintimidasi, hingga jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini sudah mulai terlihat. Merespons isu dugaan kecurangan Cawapres nomor uru 2, Gibran Raka Buming Raka, meminta semua pihak untuk melaporkan, jika temukan dugaan kecurangan. Bahkan dugaan keterlibatan aparat pada pemasangan Baliho Prabowo Gibran, Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo ini pun meminta melaporkannya kepada aparat. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan bilang isu kecurangan Pilpres justru masif di pemilu 2024 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Anies menambahkan isu ini masif lantaran adanya ketidakpercayaan terhadap penyelenggara negara hingga aparat dalam rangkaian pemilu 2024. Mengapa akhir-akhir ini kita bicara tentang jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada ketidakadilan, jangan sampai ada manipulasi, artinya ada suasana munculnya ketidakpercayaan hari ini. Mengantisipasi adanya kecurangan hingga masalah hukum Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, membentuk Satgas untuk mengurus hal tersebut. Bahkan Ganjar mengaku sudah kumpulkan fakta dan data terkait kecurangan dalam rangkaian pemilu. TPN menyiapkan pelbagai yang bisa mengurus hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai sebuah bentuk antisipasi. Dan bangunan dengan polisi-kondisi ini, semua akan kembali pada jalan yang benar. Munculnya isu kecurangan adalah hal wajar. Namun isu kecurangan pemilu ini justru bisa dimainkan pihak tertentu yang pada akhirnya berpotensi memicu ketegangan. Selain masyarakat, penyelenggaran negara hingga aparat dituntut untuk selalu mengawasi munculnya kecurangan agar pemilu berjalan jujur dan adil. Tim Liputan, Kompas TV Isu kecurangan membayangi pelaksanaan pemilihan Presiden 2024. Bahkan tiga pasangan calon Capres-Cawapres meminta masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan. Namun, dugaan kecurangan justru dilakukan pendukung hingga para paslon Capres-Cawapres lantaran adanya laporan masyarakat. Lalu, apakah lempar narasi kecurangan untuk menarik simpati? Lalu, seperti apa pula dampaknya bagi elektoral para peserta pemilihan Presiden? Kami ulas bersama dengan empat narasumber. Dua narasumber sudah bergabung bersama kami di Studio Kompas TV kali ini. Ada jurubicara Timnas Amin. Muhammad Iqbal. Mbak Iqbal. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Lalu, juga ada jurubicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Yusuf Lakaseng. Mbak Yusuf, selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Dan dua narasumber lainnya bergabung melalui sambungan dalam jaringan. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, apa kabar? Halo? Baik, Tifa. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan juga hadir jurubicara TKN, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Andre Rosiade. Bang Andre, apa kabar? Ya, selamat sore, Tifa. Bang Yusuf, Bang Iqbal, dan Bang Burhan. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Saya mau kasih giliran pertama ke yang nomor satu dulu deh. Sesuai dengan nomor urut dulu kita bermain di sini deh. Masalah lempar isu ada kecurangan ini. Karena kan kalau dari timnya Amin sendiri, ini kan sempat ada kabar bahwa masalah program stunting yang disasar soal kecurangan ini ke tim Amin begitu. Masalah program stunting Depok disebut pakai atribut parpo pendukung Amin. Soal ini Anda menangkapnya ini sebatas lempar isu biasa atau ada maksud lain nih? Ya memang dalam setiap pemilu yang namanya isu laporan, kecurangan, itu selalu ada. Dulu kan 2019 Pak Prabowo yang gugar sampai ke MK. Ada indikasi kecurangan. Tapi memang kita nggak bisa mengungkiri kasus-kasus kecurangan ini masif. Ada yang terstruktur masif. Ada yang sekedar memang ibaratnya coba-coba. Yang kita waspadai adalah yang TSM ya. Terstruktur, sistematis, dan masif. Yang ini tentu saja sangat mengkhawatirkan kita. Ibarat saya begini bahwa di dalam politik tentu saja ada saja orang yang berusaha menghalangkan segala cara. Makanya Mas Anies sudah sejak awal memberi warning mengingatkan bahwa di tim kita juga untuk kita berlaku, berusaha untuk bisa mengambil hati rakyat dengan cara-cara yang bermertabat. Tidak melakukan kecurangan. Itu peringatan pertama kepada internal kita. Yang kedua juga kita melihat sekarang Buk Mega sudah berbicara. Para anggota DPR berbicara. Pimpinan Parpol berbicara bahwa ada indikasi kecurangan. Dan kalau sudah mantan presiden berbicara dan partai pemenang pemilu berbicara, tentu saja ini tak ada asap kalau tak ada api. Mereka punya instrumennya juga. Mereka punya akses-akses kepada para penyelenggara dan lain-lain. Jadi saya kira isu kecurangan ini perlu kita terus gaungkan supaya pelaku takut, supaya tidak ada lagi pelaku kecurangan yang melakukan secara sistematis, trusuktu, dan masik. Oke. Kalau Bang Andre melihatnya, kalau kata Mas Iqbal tadi ga ada asap kalau ga ada api. Gimana tuh? Saya rasa hampir seluruh pasangan, bahkan Pak Prabu juga dalam pidato di KPU, kita menolak segala bentuk kecurangan. Dan kita berharap pemilu ini bisa berjalan secara riang dan gembira, dan tetap menjaga persatuan kita semua sebagai anak bangsa. Dan Pak Prabu menginstruksikan kepada kami seluruh tim beliau untuk bicara hal-hal yang positif saja. Pak Prabu meminta kepada kami untuk bicara fokus bagaimana mensosialisasikan program-program Pak Prabu kepada masyarakat. Sehingga harapannya masyarakat bisa memilih pasangan Pak Prabu dan Mas Iqbal. Dan alhamdulillah, pas KMK, survei Pak Prabu dan Mas Iqbal unggul tebal dibandingkan Mas Ganjar maupun Mas Anies. Kita sudah lewati angka 40 persen menuju angka 50 persennya. Insyaallah, mohon doa dan dukungan masyarakat kita bisa tembus 50 persen dan sehingga pemilu 14 Februari nanti bisa berjalan dengan satu putaran. Nah, ini logikanya. Tidak mungkin kami yang sedang unggul tifa, unggul tebal, di mana rakyat memberikan dukungan secara konkret dan masif kepada Pak Prabu dan Mas Iqbal mengelakukan kecurahan. Dan saya mengimbau kepada seluruh kandidat kalau memang ada dugaan kecurahan baik di kubu kami ya silah monggo laporkan secara transparan kepada bawah struktur. Ada instrumennya. Tapi jangan kita, ini penting nih, jangan kita membangun narasi, membangun framing jahat kalau nggak ada bukti. Seakan-akan kami dianggap curang dengan framing-framing jahat padahal tidak ada bukti. Bahkan kita melihat bukti-bukti ada dugaan kecurahan bahkan bahwa Aslu sudah secara terbuka menghukum, memutuskan bahwa Bupati Majalengka misalnya yang ketua DPC-PDI Majalengka itu bersalah. Lalu contoh, ada dugaan ditemukan dokumen PJ Bupati Sorong dengan Kabinda Papua Barat. Ini kalau benar. Baik. Kalau benar, ini luar biasa. Instrumen negara dipakai untuk memenangkan kandidat tertentu. Ini membahayakan demokrasi kalau itu benar. Makanya saya berharap bahwa Aslu segera mencek validasi apakah betul dokumen itu ada. Kalau itu benar, perlu diinvestigasi juga. Jangan-jangan banyak PPPJ di seluruh Indonesia itu dengan fakta integritas dengan Kabinda-Kabinda. Ini mengerikan demokrasi. Nah, ini mau juga saya coba konfirmasikan ke Bang Yusuf. Karena kan lebih... Kalau di pihak kami, kami fokus sosialisasi. Cukup lulus. Baik, Bang. Tahan dulu ya. Ini saya kasih iliran ke Bang Yusuf nih. Karena kan beberapa kali cukup intens dari pasangan nomor urut tiga yang menyampaikan suara-suara kecurangan ini. Anda melihat ini bahwa sebatas ini sebatas melempar isu atau jangan... Tadi Bang Andri juga bilang jangan sebatas duduk saja. Itu gimana? Ya, sebelum masuk ke situ saya bicara dulu. Ini soal kecurangan pemilu. Kalau kita lihat sejarah pemilu, pemilu kita yang paling demokratis itu ada dua. Yang pertama adalah 1955. Yang kedua adalah ketika masuk reformasi 1999. pemilu itu dikenal curang setelah masa kekuasaan orde baru. Baru kemudian kita tahu ada menu politik, ada intervensi politik. Nah, kemudian kalau kita masuk sekarang ini, kenapa ribut kemudian soal pemilu curang ini? Mungkin ada api, nggak ada asap. Ini pasti konteksual. Konteksnya adalah menurut saya ya, pemilu ini baru mewujudkan atau menjadikan orang untuk jadi kontestan saja sudah curang. Proses MK itu adalah kecurangan yang menurut saya adalah secara kasar dan telanjang. Bagaimana seorang anak presiden dibuat sedemikian rupa ada operasi politik dan itu ditulis gambel oleh majalah Tempo untuk menjadi kontestan. Itu adalah kecurangan menurut saya. Kita bisa berdebat kalau soal itu. Nah, kemudian tadi Mas Andrei bilang soal apa ada bukti ini fakta integritas. Itu kan sebenarnya bukan fakta integritas gitu ya. Tapi menurut saya adalah BIN itu kan lembaga intelijen. Dia lembaga telik sandi ya. Bekerja dalam kesunyian. Masa sih ada Kak Binda meninggalkan tanda tangan gitu dengan seorang pejabat bupati gitu ya. Kemudian yang kedua pejabat bupati itu kan yang angkat adalah presiden. Masa dia bikin janji-janji dengan pihak lain. Menurut saya ini adalah usaha untuk mendiskreditkan Ganjar. Mungkin ada kelompok lain yang sudah tersudut karena mulai dari peristiwa MK itu jadi sasaran tembak terus gitu. Ya itu. Kalau Anda melihatnya Mas Burhan ini kan belum masa kampanye tapi sudah mulai menggema masalah kecurangan-kecurangan ini digaungkan oleh tiga pasangan calon. Anda melihat ini sebatas strategi atau memang ini serius bahwa betul ada kecurangan yang sistematis. Kalau saya pinjam keterangan dari Mas Iqbal tadi. Sejauh ini masih menjadi semacam framing atau narasi politik yang belum punya implikasi hukum secara madai. Saya sendiri menyambut gembira ya kalau sesama peserta atau kontestan pemilu itu saling mengawasi, saling mengontrol, saling tawas sehubil hak. Karena kalau misalnya tidak ada saling kontrol antar peserta terkait dengan bagaimana menciptakan playing field yang rata itu justru malah berbahaya. Jadi dengan saling kontrol, saling membuka aib, apalagi dengan jasa media sosial, kita berharap masing-masing pihak akan hati-hati dan menjauhi praktek kecurangan atau manipulasi elektoral. jadi pada titik tertentu kita harus bersyukur nih jadi pemilu 2024 ketiga calon punya komitmen yang sama tetapi yang kita lihat tuduhan atau narasi kecurangan itu perlu diusut secara tuntas jadi tidak sekedar narasi politik tapi masing-masing membawa bukti yang cukup untuk kemudian diperlihatkan kepada publik atau kalau perlu dibawa ke aparat hukum supaya mendapatkan penegasan dan penegakan hukum yang memadai oke tapi di antara tiga pasangan calon ini menurut Anda mas Burhan kira-kira siapa yang paling agresif dan defensif yang membahas soal isu kecurangan ini tapi kita diskusikan lagi di segmen berikutnya para narasumber tetap bersama kami terutama untuk Anda sodara tetap di Kompas TV melanjutkan diskusi kita tadi sempat terpotong pertanyaan saya mas Burhan tadi yang Anda cermati sejauh ini siapa yang paling agresif siapa yang paling defensif untuk menyoroti soal isu kecurangan dalam pemilu ini yang paling defensif jelas kubu pasangan Prabowo-Gibran nah yang menarik isu kecurangan kan awalnya disuarakan oleh kubu Anies tapi belakangan tapi belakangan kalau kita lihat analisis media sosial atau media tracking justru yang paling agresif adalah kubu ganjar Mahfud MD nah saya tarik ini melihat konstelasi perubahan terkait dengan narasi kecurangan karena bagaimanapun Profesor Mahfud MD masih sebagai mengkopol hukam jadi jangan sampai gitu ya isu ini kembali ke alamat pengirim karena beliau masih menjabat sebagai orang nomor satu berkaitan dengan koordinasi bidang hukum dan politik keamanan nah tentu saja ketika membicarakan isu-isu semacam ini misalnya terkait dengan tudingan berkaitan apa fakta integritas itu kan statement Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa fakta integritas itu tidak melanggar hukum nah muncul kritik bahwa pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai conflict of interest jadi lagi-lagi memang cukup merepotkan ya karena bagaimanapun posisi pasangan ganjar Mahfud kan bagian dari pemerintahan juga sementara hanya mengkritik isu ini itu jadi terunjuk banyak mengarah kepada instrumen negara dan memang bisa disalahkan karena bagaimanapun Presiden punya putra yang sekarang berlagak sebagai cawpresnya Pak Prabowo cuma ini tiga pasangan ini kan masing-masing punya jejak di instrumen kekuasaan termasuk mas Anjir pun didukung oleh dua pemerintah meskipun yang berbeda ya terkait dengan pelanggaran atau kecurangan oke kalau dari pasangan Amin melihat ini isunya akan tetap bakal seperti ini terus sepanjang kampanye atau ya ini ya itu tadi masalah hanya menarik simpati publik saja bahwa mengikuti setiap proses pemilu itu ya ini kan masalah insting kemanusiaannya kalau ada gempa orang cemas wajar tapi kalau gak ada angin gak ada hujan cemas tidak wajar di saat putra Presiden maju dengan cara sampai mamannya kena melanggar etika oleh MK itu kan tentu saja membuat alarm kewaspadaan kita meningkat bahwa ini adalah pintu dimana kalau MK saja akhirnya bisa terkena hukuman pimpinan ketua MK gara-gara membuat keputusan yang melanggar etik apalagi di pemilu itu akhirnya alarm para aktivis akademisi masyarakat mahasiswa akhirnya bunyi wah ini bahaya nih ada manuver ini tentu saja kalau seandainya tidak ada aturan MK yang dirubah seandainya anak Presiden tidak maju mungkin alarm kewaspadaan tidak terlalu besar Anda khawatir akan liar ini nanti tentu saja karena kan tadi bahwa dalam perspektif psikologi tidak ada namanya manusia netral apalagi hubungan ayah sama anak sudah pasti susah untuk berpelaku netral tentu saja mungkin Pak Jokowi berusaha netral tapi apakah orang di sekelilingnya apa mungkin bisa tidak menggunakan kekuasaan itu dan ini tentu saja juga terjadi juga pada pasangan nomor tiga ini harus waspada juga karena Pak Mahfud masih menjadi mengkopol hukum membawahi kapolri membawahi kumham membawahi apa namanya semua instrumen-instrumen hukum dan kami berharap pasangan Anis berharap bahwa semua pihak termasuk kita sendiri saling mengingatkan bahwa kecurangan pemilu itu setiap tahun itu pasti terjadi dan dulu Pak Prabowo orang paling menggugat paling banyak menggugat kalau dari Bang Andri dari perspektifnya Mas Burhan dan Mas Iqbal ini gimana Merekswana ya saya rasa kita sepakat semua pihak sepakat kubunya Pak Prabowo kubu Mas Anis kubunya Mas Gerik sepakat jangan sampai ada kecurangan jangan sampai ada pelanggaran jangan sampai ada manipulasi karena kita menginginkan pemilu yang fair pemilu yang dan gembira kan itu cita-cita kita semua dan tentu harus kita kawal bersama-sama tapi jangan sampai ada narasi yang sengaja dibangun secara sistematis untuk menyudutkan hadidat tertentu seakan-akan ada kecurangan tapi kecurangan ini tidak bisa dibuktikan dan tidak dilaporkan ke bawah seluruh ini penting catatan supaya masyarakat semakin objektif semakin rasional jangan ada apa namanya narasi jahat jangan ada framing jahat lalu juga jangan sampai ada dugaan maling-teriak-maling karena tadi kata Iqbal itu menarik teori psikologis teori psikologis begini orang yang biasa melakukan kecurangan di waktu dulu takut akan ada orang yang melakukan kecurangan seperti dia lagi sehingga dia selalu curiga sama orang itu teori psikologis ya bisa saja ada yang pernah dan sering melakukan kecurangan lalu dia curiga orang lain akan melakukan kecurangan seperti yang pernah dia lakukan seperti dulu kala nah kalau posisinya kan Prabowo Gibran ini selalu diserang gara-gara pemasangan Baliho melibatkan ASN itu gimana posisi TKN sendiri coba buktikan jangan hanya bikin pernyataan kalau memang ada ASN pihak aparat negara yang terlibat laporkan ke bawah bawa bukti ke bawah jangan hanya membangun narasi ada tekanan ada inilah ada itulah hanya sebatas konferensi pers ya bahwa fakta beda loh dengan bupati ya Majalengka yang terbukti oleh Bawastu terlibat bahkan kita lagi mengkaji ini Wakil Ketua TPR Saudara Bini Ramdhani mengundang Mas Ganjar dalam acara BP2MP ini kita lagi kaji bahkan ada juga ya PNS di Boyolali melaporkan bagaimana bupati dari PDI Perjuangan meminta untuk Ganjar lalu apa lagi Bupati Mubah Barat ya banyak-banyak sekali laporan bahkan ada dugaan PJ Gubernur Babel dicopet karena gak mau dukung Mas Ganjar nah ini kita lagi kaji kita lagi siapkan tim hukum kita mengkaji dan menyiapkan laporan ke bawah nah saran saya kepada Mas Ganjar ataupun Mas Amnis kalau memang ada kesalahan di pihak kami ada dugaan kecurangan di pihak kami monggo silahkan laporkan oke langsung ditanggap saya kira Bung Andre ini gak konsisten dia mengatakan kita harus pakai bukti menunjukkan fakta tapi ya sesuatu yang masih opini selalu diungkit-ungkit terus kalau opini ya opini aja gak usah diungkit-ungkit katanya pemilu dengan gembira tapi saling lapor jadi gak happy gitu loh harus konsisten kalau kita pemilu yang gembira jangan dikit-dikit lapor dikit-dikit lapor kayak happy buatlah rakyat ini bahagia dalam pemilu ini gitu loh tadi yang disampaikan opini semua itu bukan sesuatu yang sudah kesalahan gak usah diungkit-ungkit lagi gitu loh kita harus konsisten bupati majelengka itu bupati majelengka itu fakta sudah diputuskan yaudah fakta itu tapi yang lain-lain jangan diungkit-ungkit ini kan seolah-olah semuanya itu dia katakan harus fakta tapi yang diungkit opini-opini opini lagi itu gak konsisten menurut saya gimana itu bang? bukan gak konsisten jadi begini Bu Iqbal kita mengimbau kalau ada dugaan di pihak kami laporkan sampaikan nah beda dengan tim kami tim kami memang kaji mempersiapkan duga-dugaan ini sehingga jangan rakyat diberikan informasi apa namanya narasi-narasi tadi yang Anda sampaikan narasi-narasi semua itu Benny Ramdani itu narasi itu bukan fakta itu tapi yang tidak ada kebutuhan hukumnya laporkan aja gak usah disebut-sebut diungkit-ungkit oke gak usah diungkit-ungkit gak konsisten gak konsisten oke katanya pemilu pemilu gembira gembira tapi lapor-lapor lapor-lapor gak gembira gak happy kita bro oke kita pemilu bahagia-bahagia aja oke kubu nomor 1 kubu nomor 3 sudah berbicara nih sekarang nomor 2 sudah singkat-singkat singkat saja saya kami dituduh melakukan kecurangan disebut melakukan kecurangan mobilisasi eh fakta yang gak ada kami memberikan contoh ini loh Benny Ramdani contohnya bikin acara BP2AMI ngundang kandidat capres ya itu opini lagi oke itu opini lagi itu contoh kejadian-kejadian itu opini ya laporkan aja gak usah digemor-gembor oke sekarang contohnya ada tekanan kepada adjian Nabi Tupulu ada tekanan kepada Yunarto yang kan siapa itu baru opini sudah kami tangkap poinnya disitu ya saya kasih giliran ke Mas Yusuf kalau begitu Anda melihat dari kubu TPN sendiri pembuktiannya ini sudah valid atau tidak ini kan jangan sampai ada tuduhan-tuduhan lagi di belakang begitu enggak kita kan mencium adanya satu proses terstruktur ya misalnya ketika Presiden ke Bali Bali Hoga Anjar diturunin padahal sebelum itu enggak ada itu berdiri koko dengan gagal alasannya estetika mungkin enggak curang tapi nakal alasan dibuat-buat di Sumatera Utara juga hanya Hoga Anjar hanya dicopot-copotin yang lain utuh aja itu kan ada indikasinya makanya saya bilang ini bukan soal tuduhan-tuduhan Sumir ini memang adalah satu kekhawatiran yang serius kenapa? karena ada konteksnya apa konteksnya? ya proses mulai dari proses MK itu bagaimana bisa kita diam saja melihat satu proses intervensi politik yang luar biasa dan sudah ditemukan oleh MK-MK ditulis oleh majalah investigasi yang sangat kredibel dan itu adalah ada hubungan langsung dengan yang sedang memegang otoritas kekuasaan sekarang ini yang disebut dengan kecurangan itu memang kalau dalam undang-undang pemilu tidak ada istilah kecurangan itu yang ada pelanggaran pelanggaran itu ada tiga pertama pelanggaran disebut pelanggaran administrasi yang kedua pelanggaran pidana yang ketiga adalah pelanggaran etik yang disebut dengan kecurangan itu kalau dalam definisinya itu adalah adanya intervensi politik nah kalau kita diskusi sesuai itu maka ya dari proses MK itu sudah jelas saya kira publik akan cerdas melihat ini jadi ya saya berharap makanya sejak awal tadi saya buka pembicaraan kalau kita lihat sejarah pemilu paling demokrasi 55 kemudian masuk reformasi 99 dimana kecurangan terjadi destruktif dan masif itu ya zaman Orde Baru nah pertanyaannya adalah apakah pemilu ini ada tanda-tanda bahwa situasi pemilu Orde Baru itu terjadi ya kita lihat saja kalau kita lihat dari kandidatnya sepertinya ada yang berantara belakang dari situ kemudian kalau lihat sedikit-sedikit ngelapor sedikit-sedikit ngelapor saya melihat bahwa setelah hukum diri kaya asas sekarang hukum dipakai untuk sebagai alat represif nah ini ini juga kita khawatirkan juga gitu ya oke singkat saja terakhir untuk Anda Mas Burhan Anda melihat dari diskusus yang muncul soal isu kecurangan ini apakah akan berdampak pada aspek elektoral untuk ketiga pasangan calon saya belum punya datanya ya jadi saya tidak tahu apakah isu ini punya efek elektoral terhadap yang sering dianggap melakukan kecurangan atau tidak tetapi buat saya begini bagaimanapun Presiden Jokowi sebagai kepala negara sebagai kepala pemerintah itu punya putra yang sekarang menjadi pendamping Pak Prabowo sebagai cawapres dan karenanya Presiden Jokowi harus membuktikan berkali-kali lipat kepada bukan sekedar gimmick bahwa pemilih 2024 yang akan datang yang terjadi pada masa beliau menjabat sebagai Presiden itu betul-betul bersih dari kecurangan dan legitimit bukan untuk kita saja tapi juga kepentingan beliau sendiri sebab kalau misalnya pemilu 2024 yang akan datang dianggap penuh dengan kecurangan dan tidak legitimit itu yang rugi adalah Presiden Jokowi jadi satu ada tugas suci beliau harus membuktikan bahwa pemilu ini playing field-nya rata yang kedua apun yang unggul itu bisa diterima bukan hanya oleh mereka yang menang tapi tentu saja buat mereka yang kalah sehingga kita bisa di proses transisi secara baik dan lecet oke untuk penutup singkat saja optimis atau tidak bahwa perjalanan pemilu ini akan tetap berlangsung adil, fair sampai nanti pemilihan ya semua rakyat akademisi aktivis mahasiswa ayo kita plot ini bersama kita saksikan kita kawal pemilu ini agar tersenggara dengan jujur adil dan bahagia oke Bang Andre singkat saja kami percaya setelah melihat surveinya Burhan salah satunya bahwa pas KMK ini dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Kibran semakin tinggi dan untuk itu kami fokus saja bagaimana mensosialisasikan program-program keberlanjutan Pak Prabowo dan Mas Kibran sehingga 14 Februari nanti bisa satu putaran itu yang pertama yang kedua kami sekali lagi tidak ingin melakukan kecurangan silahkan masyarakat tadi yang disampaikan Iqbal tadi aktivis budayawan seluruh masyarakat kelompok makanya kita plototin sama-sama kita plototin pasangan nomor 1 plototin pasangan nomor 2 plototin pasangan nomor 3 kita jaga kita pastikan sama-sama pemilu ini berjalan jujur adil dan menyenangkan bagi seluruh rakyat Indonesia dan tanpa intimidasi dan tanpa framing jahat maling-maling oke Bang Yeso saya ini aja dengan peristiwa MK itu saya merasa bahwa apakah pemilu jujur itu akan betul-betul terjadi atau kita berharap tidak ada kecurangan itu hanya sebuah ilusi saya jadinya berpikir begitu tapi proses terus berjalan jadi saya berharap masyarakat di seluruh Indonesia kita harus jadi selain datang ke TPS tapi mata kita tangan kita kamera handphone kita harus juga sekaligus menjadi pengawas pemilu karena kita tidak bisa pungkiri bahwa satu pasangan kandidat untuk menjadi konsisten saja mereka melanggar begitu banyak hal apalagi dalam proses pemenangannya kita pastikan mereka pasti takut kalah karena akan banyak resiko mereka hadapi ketika mereka kalah oke Bang Yusuf terima kasih mengwakili nomor 2-3 Mas Iqbal mengwakili nomor 2-1 terima kasih Bang Andre melalui Zoom terima kasih sudah mengwakili nomor 2-2 dan Mas Murhan terima kasih sudah berdiskusi bersama kami selamat sore semuanya